Hai 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 jadi hari ini tuh karena ini kan bulan puasa ya bulan Ramadan dan biasanya kan identik sama yang namanya ngaburit dan sekarang gue berencana mau ngaburit cuman hari ini tuh gua ngaburitnya enggak pakai motor atau enggak pakai mobil jadi gue pakai mobilnya itu yang agak sedikit beda jadi gue bakal ngaburitnya pakai camper van camper van itu mobil yang suka dipakai camping tapi mobil belum datang mungkin sekitar ya 30 menit lagi atau setengah jam mobilnya baru jemput kita ke rumah jadi stay tune terus Oh dateng katanya udah dateng mau lihat mau lihat kenapa kamu nggak puasa kan kita mau ngaburit nggak puasa mau lihat simpen dong itunya malu ih nggak puasa simpen ini ya iya nanti makan lagi kita kan mau lihat mobil kita mau lihat mobilnya dah katanya mobilnya udah sampai di depan jadi kita mau lihat kesana jadinya harus harus naik naik apa kita mau naik mobil camping udah tuh udah tuh kita lihat dulu mobilnya udah sampai kata si Om Miki ya mobilnya besar enggak ya coba kita lihat tuh dia mobilnya ada tendanya tuh di atas wow wow kita lihat mana sih bapaknya nggak ada tuh bapak supirnya tuh tuh lihat ada tendanya di atas sana tuh itu ada tendanya yang nantarin nantarin ke hutan ya tuh 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 tiketannya dibuka dulu tuh lihat jadi dibuka dulu pintunya tuh wow coba kita lihat sini uh TV-nya besar lihat wow ada ada ini mobil buat camping betul bukan betul ini mobilnya betul sama kayak yang di TV nonton apa nonton TV ya nanti kan kita belum bawa baju bajunya belum bawa baju terus apalagi yang belum dibawa nanti kan kita main disana ada mejanya dia udah ngebet banget pengen pergi udah pakai topi lagi ini kan itu kan buat tidur ya ini bantal oh ini buat listrik apa lampu bagus ya mobilnya ya ya nanti dulu yuk kita ambil itunya dulu yuk kita ambil bajunya dulu yuk ada daunnya ya ada rumputnya keren yuk kita ambil bajunya dulu yuk keren bilang dulu ke kameranya keren gitu keren ya udah nanti gue ambil baju dulu nanti kita langsung cabut mungkin kita kemana pak ke Cikola ya jadi kita nanti bakal jalurnya ke atas nanti gue ambil baju dulu ya usah tapi ada buat fire rescue iya sana ke mama ini sininya basah disitu aja gak apa-apa mana remote-nya pak iya nanti sebentar oke nanti kita tutup dulu kita ini aja dulu kita sekarang jalan-jalan ngabuburit ya puasa gak? puasa tadi makan kentang dia taunya cuman puasa padahal enggak ya jadi ini kita udah di dalam si camper vannya tempatnya lumayan enak ya luas gitu cuman sayang sekali karena ini bulan ramadhan agak sulit kalau buat campingnya sahurnya agak repot jadi kita cuman ngabuburit nanti buka puasa di daerah atas kayaknya sih daerah atas kita bakal buka puasanya kalau disini tuh disebutnya Cikole Cikole yang arah tangguban perahu mudah-mudahan nanti disannya gak hujan jadi mainnya enak ya kalau hujan agak ribet ya mainnya soalnya bawa anak segede gini gue bingung ya cuman nanti disana gue gak tau dapet sunset atau enggak nanti biar si Igi yang ngurusin kira-kira dapet mendung kayak gini ya hujan tuh kan tadi dibilangin gak puasa kan? kan puasa mana? dia minum yaudah deh pokoknya nanti kita bakal lanjut lagi pas di lokasi ya di Cikole sekarang kita mau keliling-keliling lembang dulu buat jalan-jalan dulu karena ini belum terlalu sore selamat menikmati kita beli tajil dulu yuk buat di atas nanti ya nah udah kita nyebrang aja kayaknya di depan sana juga sepi disana juga sepi sama aja sih dimana-mana juga tapi enak kan sih disana yuk wow hujan ternyata hujan lu mau apa Ki? mau sop buah? iya bang ntar gue nyebrang dulu kayaknya biar gampang ntar ya kita ngantri dulu selamat menikmati selamat menikmati yeay kita sampai ntar papa dulu yang turun wah kita sampai wah ini kita di hutan guys kita di hutan tuh lihat itu hutan semua itu ya nanti kita bikin tenda kesini awningnya dipasang ya nanti ininya dibuka ini kita udah sampai ya jadi ini tempatnya ini tuh namanya green green grass di daerah lembang Cikole udaranya enak adem kalau buat orang-orang kota enak banget ini karena udaranya seger enak apa namanya jauh dari keramaian terus ini ada tempat duduk juga nih ada tempat duduk ini buat bakar-bakar kalau mau bikin api unggun bisa ada keran air juga terus disana juga ada toilet tuh Ki ternyata ada toilet sebelah sana tuh sebelah sana ada toilet jadi tempatnya cukup enak ya tempatnya cukup enak enak banget malah kita di hutan kayak gini apa namanya gak bising pokoknya gak bosen lah sekarang kita mau beres-beres dulu ya kita bikin tendanya ya oke jadi kita mau bikin tendanya dulu bilang sana kita bikin tenda dulu gitu kita bikin tenda dulu ya oke oke hai ini mungkin sekitar 5-10 menit lagi maghrib jadi buka puasa ini juga kita udah selesai udah disiapin juga jadi tinggal apa pas ajan kita langsung buka ya suasananya enak banget semakin sore semakin malem semakin enak dan banyak suara-suara ini suara apa sih Ki Tongeret 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 apa Tongeret Tongeret bahasa Indonesia nyap sih Tongeret katanya ada suara kodok ada suara ini gitu enak banget ya dan disini juga kita pake lampu-lampu jadi asik banget lah berarti sekarang tinggal nunggu ajan aja sebentar lagi terus kita nanti buka puasa dan gue juga gak bakalan nginep jadi cuman kemungkinan sih sampai jam 8-an lah mungkin jam 8 juga kita udah pulang ya karena ini gue juga programnya ini program ngabuburit ngabuburit terus buka puasa jadi gak nginep di tempat camping tapi tempat campingnya disini keren banget ya ini tuh di Green Green Grass Cikole dan gue thank you ini gue pake unit dari Bandung Camper Van juga mantep di tempat di tempat si alhamdulillah kalau udah buka ini udah udah maghrib jadi kita buka puasa lihat videographer gue getol banget getol banget dari tadi katanya dari tadi katanya udah udah ini soalnya disini dingin jadi bawaannya pengen ngopi ya jadi disini ini makanannya nanti abis ini mungkin kita maghrib dulu sebentar habis gitu kita lanjut makan kalau anak gua manteng disana di dalam dia mau lihat di kalem aja dia mah dari tadi jadi saya rasa apa namanya mungkin baru pertama juga eh muka gua gelap baru pertama juga main ke tempat kayak gini sih dan langsung pakai mobil campervan jadi dia antusias banget biasanya enggak pernah dia cuma bisa lihat di TV aja dan sekarang dia bisa ngerasain yang namanya campervan sehat Pak dingin dingin banget sih kita aja nafas ini keluar keluar naga kita nafas keluar asap loh kayak orang lagi rokok gue buka dulu ya kita makan dulu sekarang ya ini kita udah beres-beres jadi udah waktu ngepulang udah udah lumayan malem sekitar jam 8 malem ya jadi kita sekarang ini udah diberesin sih tempatnya udah diberesin tadi kursi-kursinya udah sebagian dimasukin nanti ini tinggal masukin awning udah deh kita sekarang mau pulang ke rumah udah malem juga udah buka puasa juga udah ngantuk sebenernya si ig juga udah capek udah ngantuk dari tadi oke deh pokoknya terima kasih buat Bandung campervan dan sampai jumpa lagi bye bye you